Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara Di kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita di video sebelumnya Sebuah cerita karya Ebes yang berjudul Kembalinya Pendekar Pedang Naga Api, episode yang ke-78 Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Betapa terkejutnya Biksu Hongki melihat wajah Panji Tejo Laksono Yang ada di belakang Putri Song Zhao Meng Kau, kau, bagaimana kau bisa sampai di tempat ini? Panji Tejo Laksono yang tidak paham dengan maksud Biksu Hongki Hanya menoleh ke arah Demung Gumbrek dan Tumenggung Ludaka Kedua perwira tinggi prajurit Panjalu itu nampak mengerngitkan keningnya Ketika melihat Biksu Hongki menunjuk ke arah junjungan mereka Lu, wajah Biksu tua ini sepertinya tidak asing Kita pernah ketemu dengannya di mana ya? Kok aku lupa? Bisik Demung Gumbrek sambil menggaruk-garuk kepalanya Aku juga merasa begitu Break, tapi memang kita pernah ketemu dengannya di mana Itu yang masih aku ingat-ingat Jawab Tumenggung Ludaka yang juga lupa-lupa ingat dengan wajah tua Biksu Hongki Memang itu kejadian lama sekali Jadi wajar saja jika Tumenggung Ludaka dan Demung Gumbrek lupa dengan wajah Biksu Hongki Biksu Hongjian dan Biksu Hongyi Tumenggung Rajekwesi, Lujinga dan Rakrian Purusoma yang ikut hanya bisa diam saja Melihat kebingungan di wajah Demung Gumbrek dan Tumenggung Ludaka Merasa ada sesuatu yang tidak beres Putri Songzhao Meng segera mendekati Biksu Hongki yang masih terkaget melihat Panji Tejo Laksono Tuan Biksu, mohon maaf jika aku tidak sopan Apa Anda tidak salah mengenali orang? Ini adalah temanku yang datang dari jauh Baru pertama kali menginjakan kaki di kuil Shaolin Bagaimana mungkin Anda kenal dengan dia? Putri Songzhao Meng sedikit penasaran Dia adalah orang itu Iya dia adalah orang itu Orang yang mampu mengalahkan cakar naga Shaolin Iya aku yakin itu Ujar Biksu Hongki sembari terus menunjuk ke arah Panji Tejo Laksono Biksu Hongki yang berdiri di belakang Biksu Hongki langsung mendekati Sang Guru Amitabha Guru kau salah mengenali orang Orang ini tidak mungkin adalah orang itu Sudah 20 tahun berlalu Jadi dia tidak mungkin akan tetap muda seperti pendekar muda ini Tuan Putri, maafkan jika sikap guruku seperti ini Dia masih tetap tidak bisa melupakan kekalahannya 20 tahun yang lalu di sebuah negeri yang berada di Laut Selatan Mohon kebijaksanaan dari Tuan Putri Imbuh Biksu Hongki sembari membungkuk hormat kepada Putri Songzhao Meng Tuan Biksu, bisakah kau ceritakan sedikit tentang kisah itu? Jujur saja aku penasaran dengan cerita ini dan aku juga ingin tahu apa hubungannya dengan pendekarti Putri Kaisar Hui Zong ini terlihat sangat penasaran Wajah cantiknya bahkan terlihat sampai berkerut karena mengeringit heran Amitabha, semua kisah adalah jalan cerita kehidupan Tuan Putri, 20 tahun yang lalu Aku menyertai guru Hongki dan kakak Hongjian berkelana mencari pengalaman dan menimba ilmu Buddha dari sebuah negara yang terletak di Laut Selatan Saat itu, kami yang pongah dengan kemampuan beladiri yang kami miliki menantang beberapa orang pendekar di negeri itu Satu persatu kami kalahkan hingga suatu hari kami bertemu dengan seorang pendekar yang tinggal di kaki sebuah gunung Kami bertarung dengannya dan berhasil mengalahkannya Namun saat terakhir dia kalah dia mengatakan bahwa pendekar hebat di tanah Jawa Dwipa bukanlah dia Tapi seorang pendekar yang bernama Watu Gunung yang tinggal di Daha Karena nafsu duniawi kami, kami bertiga segera mencari pendekar yang disebutkan itu untuk kami kalahkan Biksu Hongyi terlihat menghela nafas panjang sebelum melanjutkan ceritanya Sesampainya di Daha, kami bertarung dengan beberapa orang pendekar yang tidak suka dengan sikap kami yang mencari perkara dengan menantang Watu Gunung Watu Gunung pun muncul di saat terakhir dan menghadapi tantangan kami Kami kalah dan saat itu kami baru tahu kalau Watu Gunung itu adalah seorang raja besar di tanah Jawa Dwipa Setelah kekalahan dari Watu Gunung itu, Guru memutuskan untuk kembali ke Kuil Saolin untuk berlatih dan mendalami ajaran Buddha Dia tidak mau lagi bertualang di dunia persilatan dengan alasan apapun Sahut Biksu Hongjian yang berdiri di samping Biksu Hongyi Lantas, apa hubungannya antara cerita kalian dengan kawanku ini, Biksu? Aku masih belum bisa mengerti, tanya Putri Song Zhao Meng segera Wajah pendekar muda ini sangat mirip dengan Watu Gunung Tuan Putri, kami saja hampir tidak bisa membedakan, kecuali tinggi badan dan warna kulitnya Jadi wajar saja bila mata tua guru kami sampai mengira bahwa dia adalah Watu Gunung Jawab Biksu Hongyi sembari menghormat pada Putri Meng El Mendengar jawaban itu, Putri Song Zhao Meng segera menoleh ke arah Panji Tejo Laksono Sang pangeran muda dari Kadiri itu segera mendekat ke arah tiga Biksu Kuil Saolin ini sembari menghormat Rupanya Tuan Biksu adalah orang yang pernah bertanding melawan ayahku Aku adalah Putra Panji Watu Gunung Namaku Panji Tejo Laksono Ujar Panji Tejo Laksono seraya tersenyum tipis dan menghormat pada Biksu Hongki, Biksu Hongjian dan Biksu Hongyi Kaget ketiga orang Biksu Kuil Saolin itu mendengar ucapan Panji Tejo Laksono pun Putri Song Zhao Meng Jadi jadi kau Putra Raja Jawa Dwipa itu, pendekar muda? Tanya Biksu Hongki berusaha menegaskan bahwa dirinya tidak salah dengar Aku Putra Sulung Panji Watu Gunung atau juga dikenal sebagai Prabu Jayangrana dari Kadiri Biksu Aku datang kemari atas perintahnya sebagai Duta Besar Panjalu untuk persahabatan dengan Kaisar Negeri Song Jawab Panji Tejo Laksono sembari menghormat pada Biksu Hongki Pantas saja kalau begitu mirip dengannya, Pangeran Muda Karena kalian telah datang di Kuil Saolin, mari aku antar masuk ke dalam Tapi maafkan jika penyambutan kami biasa saja karena sedang berduka Mari ikuti langkah kami, ujar Biksu Hongki sembari berjalan lebih dulu Diikuti oleh Biksu Hongyi dan Biksu Hongjian Biksu Hongki membawa rombongan Putri Song Zhao Meng memasuki Kuil Saolin Gusti Pangeran, apa kata Biksu Botak itu? Aku lupa-lupa ingat dengan wajah nyar Tanya demung Gumrek sambil berusaha mendekati Panji Tejo Laksono yang berjalan di belakang Huanglung Dan kedua pengikutnya yang sudah berjalan lebih dulu memasuki gerbang Kuil Saolin Dia adalah orang yang pernah datang ke istana Katang-Katang dan menantang adu ilmu beladiri dengan ayah anda Paman Gumrek jawab Panji Tejo Laksono sembari terus melangkah Mendengar jawaban itu, Gumrek langsung menepuk jidatnya Oh ternyata dia si Biksu Botak yang itu Eh lu kenapa kau tadi tidak mengingatkan aku? Gumrek segera menoleh ke arah tumenggung ludaka Aku juga tidak ingat, balas tumenggung ludaka singkat Pria bertubuh kekar itu terus melangkah mengikuti Panji Tejo Laksono Kalau dia balas dendam pada kita bagaimana? Apa kau tidak memikirkan sejauh itu lu? Demung Gumrek terus bicara Sudah jangan banyak mikir Kalau dia balas dendam yang kita hadapi Ayo kita ikuti Gusti Pangeran kalau tidak mau ditinggal di tempat ini Ujar tumenggung ludaka sembari terus melangkah masuk ke dalam Kuil Saolin Demung Gumrek dengan mengerutu akhirnya juga mengikuti langkah kawan karibnya Sebuah pemandangan tersaji di depan mata Panji Tejo Laksono dan kawan-kawan begitu mereka memasuki kuil Di kanan kiri jalan yang membelah halaman kuil, ratusan murid kuil Saolin sedang berlatih meski suasana berkabung atas kematian kepala biara sebelumnya masih terasa Semuanya terlihat tangkas dan gesit dalam berlatih Ini sangat sesuai dengan cerita yang beredar luas di kalangan masyarakat tentang mereka Setelah melewati arena latihan, mereka memasuki aula utama kuil Saolin Sebuah patung Buddha setinggi hampir dua tombak dengan tubuh berwarna emas terlihat di ujung aula Di kanan kirinya terlihat patung Dewi Kwan Im dan beberapa patung Bodhisattva Sedangkan di kanan kiri ruangan terdapat puluhan patung arahat Buddha dengan berbagai posisi tubuh Di bawah patung Buddha terdapat beberapa nama yang terukir dengan tinta emas pada papan kayu yang berwarna merah Nampaknya itu adalah papan nama para kepala kuil Saolin yang sudah meninggal dunia Ada satu papan nama yang sepertinya baru dibuat Di depannya sebuah bokor kuningan sebagai tempat menaruh dupa Juga beberapa sesaji berupa buah jeruk dan beberapa makanan terlihat ada di depan papan nama baru ini Seorang lelaki paru baya dengan tubuh sedikit gendut dengan pakaian khas Seorang pendeta Tao nampak sedang sembahyang di depan papan nama baru yang tertulis nama Biksu Konghu Nama itu adalah nama kepala kuil Saolin yang baru saja meninggal dunia Sang lelaki berpakaian pendeta Tao ini membungkuk hormat kepada papan nama tiga kali sebelum menancapkan sebuah dupa besar pada bokor kuningan Ada seorang biksu Buddha yang kurang lebih seusia dengannya Menemani sembahyang sang lelaki berpakaian pendeta Tao ini Beberapa orang muda berpakaian layaknya pendeta Tao juga nampak berdiri di samping kanan sang lelaki paruh baya ini Dia adalah Chan Sanfung, ketua Gunung Wutang Dia ke kuil Saolin untuk sembahyang pada Biksu Konghu, seorang kawan lamanya sewaktu muda Kabar meninggalnya sang kawan karib benar-benar membuatnya bersedih hingga dia sampai turun gunung setelah puluhan tahun hanya berdiam diri di Gunung Wutang Sedangkan biksu yang menemaninya dalam sembahyang adalah Biksu Kongbao Murid utama Biksu Konghu sekaligus ketua kuil Saolin selanjutnya Setelah sembahyang, mereka segera berbalik badan dan melihat kedatangan putri Song Zhao Meng dan kawan-kawannya memasuki aula utama kuil Saolin Kepala biara, sepertinya ada tamu yang datang, sebaiknya kita sambut mereka Mari, ajak Chan Sanfung pada Biksu Kongbao Ketua kuil Saolin itu mengangguk hormat kepada Chan Sanfung dan segera berjalan beriringan mendekati rombongan putri Song Zhao Meng yang dipandu oleh Biksu Hongqi dan kedua muridnya Amitabha, Biksu Hongqi datang dengan membawa banyak tamu Siapa mereka? Tanya Biksu Kongbao begitu mereka berhadapan Amitabha, kepala biara Ini adalah putri Kaisar Hui Zong Putri Song Zhao Meng yang terkenal itu Beliau ingin sembahyang pada Buddha di kuil Saolin sebelum pulang ke Kaifeng Biksu Hongqi menerangkan tentang tamu mereka Amitabha, sungguh suatu kehormatan besar bagi kuil Saolin menerima kedatangan seorang putri Kaisar Hamba Kongbao, ketua kuil Saolin yang baru Mohon maaf tidak menyambut kedatangan tuan putri Biksu Kongbao menghormat pada putri Song Zhao Meng segera Kepala biara, mohon tidak perlu bersikap seperti ini kepadaku Aku hanya mampir kemari untuk sembahyang pada Buddha Juga mewakili Kekaisaran Song menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya kepala biara sebelumnya Ujar putri Song Zhao Meng dengan sopan Seperti berita yang beredar, Tuan Putri Meng Er memang cerdas dan bijaksana Kuil Saolin menerima ucapan belasungkawai yang diberikan oleh Kekaisaran Song kepada kami Semoga yang mulia Kaisar Song selalu panjang umur dan bijaksana dalam memimpin rakyat Biksu Kongbao membungkuk hormat kepada putri Song Zhao Meng Saat putri Song Zhao Meng dan ketua kuil Saolin Biksu Kongbao berbincang Pandangan mata Chan Sanfung terarah pada enam orang berpakaian tak lazim digunakan pada masyarakat dataran tengah pada umumnya Pandangannya terhenti pada sosok Panji Tejo Laksono yang berdiri di belakang putri Song Zhao Meng Berdasarkan ciri-ciri yang disebut oleh Gubernur Zhao Yun, pemuda ini adalah orang yang dimaksud Hem, kalau sampai aku turun tangan menghadapinya Aku bisa dianggap sebagai golongan tua yang menindas golongan muda Sebaiknya aku menyuruh murid pertama ku Jiangzi untuk memberinya sedikit pelajaran Batin Chan Sanfung, kepala biara, apakah kau tidak memperkenalkan aku pada Tuan Putri Meng Er? Ucap Chan Sanfung memotong pembicaraan antara Putri Song Zhao Meng dan Biksu Kongbao Ah maafkan aku, ketua Chan, pesona kecerdasan Tuan Putri Meng Er benar-benar membutakan mataku Tuan Putri, ini adalah tetua Chan Sanfung dari sekte Gunung Wu Tang Dia adalah pendekar besar dunia persilatan yang sangat terkenal Biksu Kongbao memperkenalkan Chan Sanfung pada Putri Song Zhao Meng Sungguh sebuah kehormatan bisa berjumpa langsung dengan tetua sekte Gunung Wu Tang Kehebatan ilmu beladiri Ketua Chan Sanfung sudah Meng Er dengar sejak lama Buddha sangat baik padaku hingga memberiku kesempatan untuk bertemu langsung dengan Ketua Chan Putri Song Zhao Meng segera memberikan hormat kepada Chan Sanfung Tuan Putri bijaksana, sesuai dengan nama besarnya Aku Chan Sanfung hanya orang gunung biasa Tuan Putri, aku dengar para pengawalmu ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan beladiri tinggi Murid-muridku sudah lama tidak berlatih Kalau diizinkan, aku ingin menguji kemampuan beladiri muridku dengan para pengawalmu Apa Tuan Putri bersedia melakukannya, Chan Sanfung menatap ke arah Putri Song Zhao Meng Ada raut muka tidak senang mendengar ucapan Chan Sanfung Tapi Putri Song Zhao Meng berusaha untuk menutupinya Tetua Chan, para pengawalku hanya pendekar biasa Tidak seperti para murid Gunung Wu Tang yang terkenal Mohon tidak terlalu keras pada mereka Ujar Putri Song Zhao Meng sambil tersenyum tipis Kalau begitu, aku berterima kasih kepada Putri Meng R. atas kesediaannya Aku ingin melihat kemajuan latihan murid pertamaku, Jiang Z Untuk lawannya, aku ingin pemuda berbaju biru itu Chan Sanfung menunjuk ke arah Panji Tejo Laksono Kaget semua orang mendengar ucapan Chan Sanfung Putri Song Zhao Meng segera angkat bicara soal itu Ketua Chan, orang itu bukan pengawalku Dia adalah Tuan Putri, tolong jangan terlalu khawatir Ini adalah latihan Bukan untuk saling membunuh potong Chan Sanfung segera Tapi, belum sempat Putri Song Zhao Meng menyelesaikan omongannya Panji Tejo Laksono sudah maju mendekati sang Putri Kaisar Hui Zong ini Tuan Putri jangan khawatir, ini hanya latihan saja Sebaiknya Tuan Putri mengizinkan aku untuk menjadi lawan latih tanding Para murid Gunung Mutang ini, ucap Panji Tejo Laksono segera Dengan berat hati, Putri Song Zhao Meng mengangguk Selanjutnya semua orang keluar dari aula utama Kuil Shaolin Untuk bersiap menyaksikan latih tanding antara Jiangzi dan Panji Tejo Laksono di halaman Kini di tengah halaman, Jiangzi murid pertama Chan Sanfung sudah berdiri tegak sembari menghunus pedangnya Saudaraku, aku hanya bisa ilmu berpedang Mohon kau siapkan senjatamu, ujar Jiangzi sembari menghormat pada Panji Tejo Laksono Mendengar perkataan itu, Panji Tejo Laksono menoleh ke arah Lu Jingga Putri Resi Damarmoyo itu langsung paham dan melemparkan pedang miliknya ke arah Panji Tejo Laksono Setelah Panji Tejo Laksono menghunus pedangnya, Jiangzi langsung melesat cepat ke arah Sang Pangeran Muda dari Kadiri sembari membabatkan pedangnya Sret, Panji Tejo Laksono menjejak tanah lalu melompat mundur hingga tebasan pedang Jiangzi hanya menciptakan sebuah garis di tanah Usai menginjak tanah, Panji Tejo Laksono langsung melenting tinggi ke udara dan meluncur turun ke arah Jiangzi sembari membabatkan pedang pinjaman dari Lu Jingga Wut, selarik hawa pedang yang tipis dan tajam langsung menerabas cepat ke arah Jiangzi Sedikit terkejut dengan kecepatan serangan lawan, Jiangzi langsung melompat ke samping kanan menghindari sabetan angin pedang Panji Tejo Laksono Beluar, sabetan pedang itu hanya menghajar tanah halaman kuil Saolin di samping kiri Jiangzi dan menciptakan sebuah garis sedalam setengah betis kaki orang dewasa Meski belum sempat beradu tenaga dalam, dari dua serangan itu sudah diketahui tingkat tenaga dalam yang dimiliki oleh keduanya Usai menjejak tanah, Panji Tejo Laksono tak membuang waktu Langsung saja dia melesat cepat ke arah Jiangzi sembari menusukan pedang di tangan kanannya Kecepatan tinggi ajian sepi angin membuat gerakan tubuhnya begitu ringan dan sangat cepat Jiangzi langsung membabatkan pedangnya, menangkis sabetan pedang Panji Tejo Laksono Traang, Traang, Wuf, Daasye, adu ilmu pedang antara jurus pedang Gunung Wutang melawan ilmu pedang Tanpa bayangan milik Panji Tejo Laksono berlangsung sengit dan seru Keduanya benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai pendekar pedang yang hebat Chan Sanfeng sendiri terkejut bukan main melihat ilmu pedang yang dimiliki oleh Panji Tejo Laksono Selama ini, Jiangzi yang merupakan murid pertamanya adalah murid yang paling berbakat dalam ilmu beladiri berpedang Di dunia persilatan tanah Tiongkok, dia bahkan dijuluki sebagai pedang kilat Gunung Wutang Namun menghadapi Panji Tejo Laksono, sepertinya julukan sebagai pendekar pedang nomor satu Gunung Wutang menjadi tidak berarti Dia bahkan terlihat keteteran menghadapi serangan pedang Panji Tejo Laksono yang cepat dan mematikan Pemuda ini benar-benar tidak bisa dianggap enteng, Jiangzi, kau harus mampu bertahan Batin Chan Sanfeng sembari terus mengawasi jalannya pertandingan ini Tiga Biksu Saolin, Biksu Hongki, Biksu Hongjian dan Biksu Hongyi Terpana melihat kemampuan beladiri Panji Tejo Laksono Ini sama persis dengan kemampuan beladiri Panji Watu Gunung yang pernah mereka hadapi Guru, putra Watu Gunung ini Temyata juga punya kelebihan yang tidak bisa diremehkan Bisik Biksu Hongyi pada gurunya, Biksu Hongki Kau benar, Hongyi, anak ini selain mirip seperti ayahnya Juga memiliki kemampuan beladiri yang tak kalah dengan Raja Tanah Jawa Dwipa Benar-benar mengagumkan, jawab Biksu Hongki sembari terus menatap ke arah pertarungan sengit di halaman kuil Saolin itu Putri Song Zhao Meng, Huang Lung alias Putri Wan Yan Lan dan Luf Jingga tersenyum melihat pujaan hati mereka sangat tangguh di pertandingan ini Sementara Tumenggung Ludaka, Tumenggung Rajekwesi, Rakrian Purusoma dan Demung Gumbrek Manggut-Manggut seraya terus mengawasi jalannya pertandingan Karena bagaimanapun juga mereka khawatir akan keselamatan junjungan mereka Melewati 15 jurus, terlihat ilmu pedang Panji Tejo Laksono yang menggunakan ilmu pedang tanpa bayangan ajaran begawan ganapati unggul dari ilmu pedang sekte Gunung Wutang milik Jiangzi Serit, satu robekan besar tercipta di baju Jiangzi saat Panji Tejo Laksono yang merendahkan tubuhnya berputar cepat dan menyabetkan pedangnya Meski hanya luka ringan, namun itu sudah menyebabkan darah Jiangzi merembes keluar Jiangzi dengan cepat melompat mundur beberapa tombak dari Panji Tejo Laksono dan segera menotok jalan darahnya untuk menghentikan pendarahan Setelah darah berhenti keluar, Jiangzi hendak melompat maju ke arah Panji Tejo Laksono namun ketua sekte Gunung Wutang Chan Sanfung yang juga gurunya langsung berteriak lantang Jiangzi, cukup mundurlah dan akui kekalahanmu Jiangzi terlihat tidak terima namun dia tidak berani membantah perintah guru besar sekte Gunung Wutang itu Dia segera menghormat pada Panji Tejo Laksono, pendekar tikau hebat Aku mengaku kalah, ujar Jiangzi segera, pendekar Jiang terlalu bijaksana mengalah kepadaku Aku mengucapkan terima kasih atas bimbingan darimu, Panji Tejo Laksono pun membungkukan badannya pada Jiangzi Setelah mendengar ucapan itu, Jiangzi segera bergegas menuju ke arah rombongan Gunung Wutang Di hadapan Chan Sanfung, Jiangzi segera berlutut dan menundukkan kepalanya pada guru besar sekte Gunung Wutang itu Maafkan aku guru, muridmu ini tidak berguna dan mempermalukan nama besar Gunung Wutang Murid pantas mendapat hukuman, ujar Jiangzi segera Kau tidak bersalah, Jiangzi, lawanmu saja yang memang lebih hebat Kau sudah berusaha keras agar membuktikan kalau Gunung Wutang adalah yang terbaik Bangunlah, Chan Sanfung segera mengangkat kedua lengan Jiangzi hingga pendekar muda itu segera berdiri dan melangkah ke belakang Chan Sanfung Adik seperguruan Jiangzi, Chang Suisan segera melesat ke arah Panji Tejo Laksono yang masih berdiri di halaman kuil Shaolin tanpa persetujuan dari Chan Sanfung Dia segera berdiri dan menghunus pedangnya ke arah Panji Tejo Laksono Tindakan ini tentu saja mengejutkan semua orang termasuk Chan Sanfung dan orang-orang yang ada di tempat itu Chang Suisan, apa yang sedang kau lakukan? Teriak Chan Sanfung segera Mohon maaf guru, orang ini begitu sombong sekali dan merendahkan martabat sekte Gunung Wutang Aku tidak bisa membiarkan dia berbuat seenaknya Jawab Chang Suisan sembari menghormat pada Chan Sanfung dengan cepat dan segera kembali memutar tubuhnya menghadap Panji Tejo Laksono Mendengar perkataan muridnya, Chan Sanfung hanya mengeram sembari mengepal kuat-kuat Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia Sampai disini dulu ceritanya Bagaimana kelanjutan kisahnya Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh